Putri Nikita Mirzani Jaya, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid mengatakan kliennya akan mendatangkan saksi dari luar negeri. Diang dari luar negeri yang saya tahu satu, nah yang lainnya dalam negeri, hei ucap Fahmi. Yang jelas dia banyak tahu, dia juga menyampaikan adanya ancaman-ancaman terhadap anaknya Nikita. Seperti apa ancamannya? Terhadap anak di bawah umur, udah itu aja. Ngelanjut Fahmi, Fadel Bajideh dilaporkan ke polisi, Loli justru marah pada Nikita Mirzani. Lewat akun Instagram story Loli yang diunggah ulang oleh akun lambunerskordanupada. 18 September 2024, anak Nikita tampak nguapkan amarahnya. Loli merasa bahwa ia dan Fadel telah difitnah. Selama ini gue selalu DM ketika ada orang yang fitnah gue, tapi gue liat makin hari makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahannya. Eh tulisnya, ia mengaku akan speak up dan membongkar kebenarannya. Jadi udah saatnya gue untuk sepak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan. Apalagi dengan statement Nikita Mirzani bahwa semua yang diomongin oleh Loli bohong, eh sahutnya diakui Loli, ia selama ini memilih diam karena terpaksa. Ia juga menyebut bahwa syuting podcast dan TV show yang ia lakukan tak pernah ditayangkan. Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue DM karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena setiap gue diundang ke podcast ataupun TV show untuk kasih tahu tentang kebenaran tidak ada satupun video gue yang ditayangin hingga sekarang. Eh imbuhnya. Ulah siapa? Ulah Nikita Mirzani karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video gue karena kalau mereka posting mereka diancam akan dipenjara. Gue tahu dari siapa? Karena cerewunya sendiri yang bilangin dan kasih tahu gue. Salah satu yang pernah undang gue podcast adalah podcastnya Denny Sumargo. Tanya aja ke dia langsung kalau kalian semua masih gak percaya sama gue. Ditambahnya, lebih lanjut, Loli menuding bahwa Nikita hanya menjual cerita palsu dan tangisan. Gila gak? Ya gila banget karena selama ini dia enak diundang ke sana kesini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian semua sedangkan di sini gue juga punya hak untuk bersuara dan beritahu tentang kebenaran tapi tidak pernah dikasih tahu sama Nikita Mirzani karena yang gue tulis di atas dan karena dia takut kebenaran akan terbongkar sama gue dan kejelekan dia ya. Kalian gak tahu? I imbuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.